Dan Pemirsa, kami sudah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BPNPB, Sutopo Purwo Nugroho, melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak Sutopo. Ya, selamat sore. Pak Sutopo, kami ingin mendapatkan informasi terkini, kebenaran dari Gunung Agung yang mengalami erupsi ini, Pak. Ya, betul. Jadi, tadi pukul 17.05, waktu nilai sebagian tengah, Gunung Agung meletus, mengeluarkan astap kelabu, tebal dengan tinggi mencapai maksimum 700 meter. Abu letusan bertiup ke arah timur hingga tenggara. Dan sampai sekarang belum ada kenaikan status, tetap status Gunung Agung ditetapkan siaga level 3, dan pemantauan masih terus dilakukan oleh VVMPG, dan belum ada dampak yang signifikan. Juga letusan tadi juga tidak disertai dengan peningkatan atau lonjakan dari aktivitas vulkanik, yang ditandai dari teremor, gempa vulkanik dalam, dan sebagainya masih tidak banyak, masih sedikit. Dan semoga ini hanya letusan freatik saja. Letusan freatik itu adalah ketika air, badan air, bertemu dengan magma, sehingga menimbulkan kuap dengan tekanan yang tinggi, yang bersama dengan material-material yang ada di dalam kawah tadi, baik pasir, abu, yang terlontar di atas dari kawah. Dan masyarakat tetap di Taimbo, tetap tenang, mengikuti semua rekomendasi dari BVMPG. Dan tetap radius 6 km sampai 7,5 km dari puncak kawah, tidak boleh ada aktivitas. Dan sampai saat ini masih ada pengungsi sebanyak 29.245 jiwa, yang tersebar di 278 titik pengungsian. Baik, Pak Sutopo ini terkait dengan kegempaan yang sempat Anda sebutkan tadi. Apakah kegempaan dan juga abu vulkanik ini bisa berimbas kepada warga sekitar, Pak? Tergantung dari angin. Artinya kalau asbaran abu tergantung dari angin. Tapi kalau melihat tadi, angin juga pelan dan sebagainya, ya jatuh di dalam sekitar badan dari Gunung Agung. Tidak memberikan dampak yang signifikan. Tidak menimbulkan korban masyarakat sekitarnya. Dan yang penting masyarakat yang sebelumnya mereka kembali ke rumah yang berada di dalam radius 6 sampai 7,5 km, ya kita imbaw untuk kembali dulu ke tempat pengungsian sambil melihat kondisi, situasi yang ada dari Gunung Agung dan BVMPG terus menganalisis aktivitas vulkaniknya. Apakah akan mengganggu dalam aktivitas penerbangan, Pak? Sampai saat ini belum ada. Belum ada pengaruh terhadap penerbangan. Dari BVMPG tadi juga mengeluarkan level orange. Artinya di atas normal, tapi belum berarti tidak boleh mengganggu penerbangan. Jadi masih hanya agar hati-hati saja. Baik, Pak Sotopo untuk... Secara di Ngurare masih normal, tidak ada dampak dari keputusan Gunung Agung tadi. Baik, Pak. Bagi keluarga, untuk warga yang ada di seputaran Gunung Agung saat ini, bila mereka ingin mendapatkan informasi yang update mengenai pergerakan atau erupsi dari Gunung Agung ini, kemana, Pak Sotopo? Di download saja, kalau ada itu ada aplikasi magma dari BVMPG, masyarakat bisa real-time memantau aktivitas vulkaniknya, mendapat gambaran tentang fotonya yang terkini, kemudian juga kondisi kegempaannya atau vulkaniknya, kemudian rekomendasi dari BVMPG. Bisa diaplikasi menggunakan smartphone, bisa diakses. Kemudian juga kami masih ada posko pendampingan yang ada di Karangasem, namun mohon maaf saya tidak membawa nomor kontaknya, sehingga tidak bisa sampaikan. Nanti kami sampaikan menyusul nomor kontak posko yang ada di sana. Yang penting adalah masyarakat tetap tenang lah, ini letusannya juga tidak terlalu besar, letusannya sebenarnya kecil dan mudah-mudahan hanya letusan freatik. Baik, Pak Sotopo. Himbawan kepada warga tadi adalah untuk tetap tenang, tidak panik, dan juga menjaga radius 6-7 km begitu ya, Pak ya? Ya, bagi tempat yang berada di sekitar Gunung Agung, yang saat ini sudah kembali ke rumah, meskipun sudah direkomendasikan BVMPG, mereka yang berada di radius 6-7 km tadi, tidaknya untuk sementara kembali dulu ke tempat pengungsian, pasti pemerintah nanti akan memberikan bantuan menangani pengungsi. Dan bagi masyarakat yang berada di luar radius 6-7 km, juga tidak perlu panik, aman semuanya bagi masyarakat yang ada di sana. Pariwisata tetap berjalan aman, penerbangan di Ngurah Rai juga normal semuanya.